Halo selamat siang teman-teman hari ini menunjukkan jam 3 sore ya Harinya begitu cerah Banjarmasin Tapi hujan mendadak ya jadi hujannya lebat banget ya Ini saya berteduh Saya berada di jalan Esparman Banjarmasin ya Tepatnya di Simpang Belitung Ini kita coba jalan walaupun hujan krimis ya Kita coba telusuri jalan di sore ini ya Karena ini jam 3 ya jadi banyak orang di jalan karena pulang kerja ya Jadi yang pulang-pulang kerja ini terpaksa cepat-cepat ya Karena di ujung sana kayaknya di depan kita tuh agak mendung awan Jadi sore ini jalan cukup macet ya teman-teman Karena bertepatan dengan pulang kerja ya Di depan kita ada bis tayo Tepatnya kita berada di jalan Esparman ya ini ya Jadi di depan polda Banjarmasin ya Kita masih berada di jalan Esparman ya Esparman ya Kita akan coba lurus Jadi kita coba sore ini kita telusuri jalan elet Kita akan memasuki jalan di depan kantor gubernur ya Nah kita belok kanan Jalan cukup macet ya sore ini ya Nah disamping kanan kita Ini adalah rumah dinas kantor gubernur Kalimantan Selatan ya Jadi gubernur Kalimantan Selatan Ini penampakan rumah dinasnya ya Sebelah kanan kita yang ada umbul-umbul ya Kita akan lurus lagi Melewati ya Depan rumah kantor gubernur Disini ada simpang tiga ya Kalau belok kanan itu jalan ke teluk dalam Tempus pelabuhan trisakti ya Tapi kita lurus ya Kita coba lurus Samping kiri kita adalah halaman Masjid Sabilal Muhtadin ya Masjid yang halamannya terluas di Kalimantan Selatan Di persimpangan sini Kita akan coba belok kanan guys Kita coba belok kanan Kita akan melewati jalan Hariono MT Di Hariono MT ini ada sebuah hotel ya Dulu namanya hotel Barito Sekarang berubah jadi area Barito ya Hotel tertua di Bajar Masjid Tahun 90-an ini adalah hotel yang paling top ya Pada zamannya ya Di sebelah kanan kita Dan di depan kita terlihat sebuah bangunan tinggi ya Berlantai delapan Itu adalah rumah sakit swasta ya Yang dalam tahap pembangunan Ini adalah simpang empat ya Kita coba belok kiri ya Kita akan menuju ke sebuah kantor ya Nantinya Di depan kita terlihat sebuah bangunan mewah ya Ini adalah hotel Mentari ya Tahun 90-an namanya hotel Maramin ya Setelah dipindah tangan ganti hotel Mentari Dan di depan kita ada hotel A Dulunya itu adalah Cunjung B Plaza Pasca Kerusuhan 23 Mei ya 27 tahun yang lalu Sampai hari ini Hotel itu Masih kosong ya Sempat berganti hotel A Jadi kita lihat situasi di simpang empat hotel A ini Sekitaran jam setengah empat ya Udah mulai rame ya Walaupun situasinya hujan Jadi di seberang hotel A ini Ada sebuah kantor pos besar ya Kantor pos besar Di kota Banjarmasin Jadi kita akan ke kantor pos ya Kita akan menanyakan sesuatu Yang sudah tiga minggu belum datang-datang Terima kasih telah menonton! selamat menikmati tapi tidak apa-apa kita coba santai dulu ya kita lihat situasi dan kondisi setelah selesai hujannya tapi masih ada hujan gerimis loh masih ada sedikit gerimis-gerimisnya oke teman-teman sekarang kita jalan di depan kita adalah sebuah kantor pos yang warna oranye kita akan coba naik ke atas kita akan menanyakan sudah datangkah surat cinta kita karena sudah 3 minggu ini kita bayar parkir dulu ya jadi disini parkir 3000 ya samping kator pos di depan kita ada sebuah restoran ya bukan restoran ya cafe ya cafe starbuck disampingnya ada ricis ya ini kita coba kita parkir dulu kita coba naik ke atas teman-teman kita coba tanya dulu ke petugasnya ini karena kebetulan sudah jam setengah 4 ya mudah-mudahan masih ada ya petugasnya ya karena katanya sampai jam 5 mereka jadi kita mau naik ke lantai 2 ya situasi banjarmasinnya itu ya jadi harinya cerah-cerah mendung nih kita coba tanyakan ke petugas customer service ataupun juga ke bagian pengiriman surat ya kita tanya ke mbaknya udah datang apa belum nih ya soal udah 3 minggu loh kita tunggu-tunggu loh karena kangen juga nih pingin banget dapet surat ya jadi kita akan menanyakan apakah google action kita sudah datang apa belum ya tapi kita diarahkan ke bawah ya ke lantai dasar lagi ke bagian gudang langsung ya bagian penerima dan pengirim barang eh tadi motor tak kuncin ya sudah kita coba turunin tangga ya dari lantai 2 kita akan coba ke bagi lantai 1 ya nah di depan sana bagian gudang katanya kalau barang-barang yang datang dari luar negeri atau dalam negeri untuk pengambilan boleh ke bagian gudang langsung tapi setelah kita lihat ini kan udah pada tutup ya tapi kita coba tanya lagi di depan kita lah di depan kita itulah gudang ya coba kita tanya dengan petugasnya Alhamdulillah masih ada ya walaupun loketnya udah tutup ya coba kita tanya sama beliau ini petugasnya nih namanya Pak Dhani ya kata beliau ya mudah-mudahan beliau bisa mencarikannya nah Alhamdulillah beliau juga nyariin nih blok 4 jadi kita provifikasi disitu kita ditanya KTP alamat ya kita ada di kantor pos ya di gudang ya kita tanya-tanya jadi kita tunggu beberapa menit ya teman-teman ya apakah suratnya sudah nyampe ke Banjarmasin ke kantor pos ini atau belum ya di petugas yang di atas sebagian udah mulai pulang info dari Padani katanya belum datang ya kemungkinan sebulan sampai dua bulan jadi kita diminta nomor telepon untuk beliau hubungi kita jadi kita gak dapat surat cinta sore ini ya teman-teman ya oke terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman selamat menikmati